Dewan Hakim yang kami hormati, Regu S-005 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Regu S-005 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma pa'ad Sebagai hamba yang beriman Marilah kita tundukkan kepala Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena atas limpahan rahmat dan karunianya Kita semua dapat menghadiri Medan Musabakah Syarhil Qur'an ini Sebagai salah satu syiar Islam Seiring dengan itu Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan Pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW Nabi penerima wahyu Sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan Dalam membangun peradaban Dewan Hakim dan Hadirin yang kami hormati Amanat pemerintah Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 Dan dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2012 Tentang pendidikan Menitik beratkan Bahwa tujuan pendidikan nasional Adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Yang memiliki kearifan lokal Sebagai karakter bangsa yang panca silais Karakter yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral Serta menampilkan adab dan ahlak Dari pergaulan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Namun Hadirin Pengaruh teknologi saat ini Telah mengkikis etika dan moral generasi muda dan remaja kita Teknologi Telah menciptakan jembatan ajaib Yang menghubungkan dunia luar Dengan ruang-ruang pribadi kita Memungkinkan berita dan informasi yang jauh Dapat menjangkau Hingga ke dalam rumah kita Hadirin yang kami hormati Kondisi inilah Yang dapat menyebabkan runtuhnya moralitas generasi bangsa Sehingga tidak heran lagi Jika hari ini Ada anak yang melawan orang tuanya Murid yang menghardi gurunya Bahkan mahasiswa yang melontarkan kata-kata kotor kepada dosennya Tentu semua ini Menjadi keprihatinan bagi bangsa dan negara kita Melihat realitas tersebut Betapa pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi generasi bangsa Maka pada kesempatan kali ini Izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa Dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Alaqah Ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Iqara bismi Rabbika Alhamdulillah 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 Aku berlindung kepada Allah Dari godaan setan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Bacalah Dengan menyebut nama Tuhanmu Yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia Dari segumpal darah Bacalah Dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar manusia Dengan perantaraan pena Dia mengajar kepada manusia Apa yang tidak diketahuinya Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati Dari ayat yang baru saja kita dengarkan Dapat dipahami Bahwa ayat pertama Dari seluruh rangkaian wahyu Allah Yang dikodifikasikan dalam Al-Quranul Karim adalah Memberi pendidikan membaca Membaca segala yang tersurat dan tersirat Seperti kejadian alam dan fenomena perubahannya Itu berarti Ilmu pengetahuan Tidak mungkin dapat dicapai Hanya dengan menghayal saja Tanpa belajar dan membaca Baik melalui proses pendidikan formal Maupun non formal Kata khulakul insan Menurut ulama tafsir adalah Bahwa manusia Merupakan makhluk yang berakal Atau berfikir Berkaitan dengan masalah ini Hasan Al-Basri rahimahullah Pernah berkata Lawla al-ilma La kanan nasu kalbaha'im Yang artinya Sekiranya tidak ada ilmu pengetahuan Niscaya Semua manusia Akan menjadi Seperti binatang Jika kita menatap diri Maka ungkapan tersebut Bukanlah tidak beralasan Karena Hanya dengan ilmu pengetahuan lah Kita dapat membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Dengan ilmu pengetahuan lah Kita dapat memilah Mana yang halal Dan mana yang haram Juga dengan ilmu pengetahuan lah Kita dapat membedakan Mana milik orang lain Dan mana kepunyaan sendiri Senada dengan apa yang dikatakan oleh Albert Einstein Religion without science is blame And science without religion is lame Artinya Agama tanpa ilmu adalah buta Dan ilmu tanpa agama adalah lumpuh Adalah sebuah keistimewaan bagi kita Umat manusia Umat manusia Ditempatkannya otak atau akal di atas kepala Yang setiap saat Dijonjong tinggi Dan sangat dimuliakan Tanpa disadari Kita telah menghormati Kita telah menghormati dan menjaga pita Yang mengakomodir semua informasi Baik yang datang melalui hubungan vertikal dengan alkholik Maupun hubungan horizontal dengan sesama insan Itu semua Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah Untuk mempersiapkan kita umat manusia Sebagai seorang khalifatullah fil ard Seorang khalifah yang arif dan bijaksana Haruslah memiliki ilmu pengetahuan Yang dibarengi dengan etika dan moral Sebagai manifestasi dari nilai keimanan Hadirin Untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Tentu Diawali dengan membaca Belajar dan bersabar Karena proses pendidikan Tidaklah semudah membalikan telapak tangan Atau simsalabim Kemudian terjadi dengan begitu saja Namun membutuhkan waktu yang lama Tulu zaman Serta kesabaran yang cukup tinggi Hal inilah yang disinyalir oleh Allah Dalam Al-Quran Surah Al-Mujadalah Ayat 11 yang berbunyi Ya ayyuhalwazhin Al-Mujadalah 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 Terima kasih 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 Bapak Muhammad Nafir Dalam fikut dakwah Mengatakan Apabila seseorang Mencari ilmu Hanya untuk kepentingan Duniawi semata Maka dia Sudah berjalan Menghancurkan Agamanya sendiri Demikian pula Seorang hukamah Seorang hukamah Seorang hukamah lukmanul hakim Yang nasihatnya penuh hikmah Mengatakan Rapatkanlah lututmu Dengan para alim Sehingga Mengalirlah hikmahnya Kepada Itu semua Itu semua Itu semua Itu semua Merupakan motivasi Apalagi 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 sekarang Apalagi sekarang Faridotun ala kulli muslimi Wa muslimah Bahwa menuntut ilmu itu Merupakan kewajiban Bagi muslim laki-laki Dan muslim perempuan Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar Dewan Hakim Dan hadirin Yang kami hormati Boleh orang tua bersedih Jikalau anak-anaknya Tidak mengerti bahasa Inggris Merasa rugi Jikalau anak-anaknya Tidak bisa mati-mati Dan merasa ketinggalan Jikalau anak-anaknya Tidak mengenal komputer Tetapi hadirin Sangat disayangkan Jika generasi bangsa kita Jauh dari moral dan ahlak Al-Quran Bahkan kita semua Mengharapkan generasi bangsa kita Adalah generasi Yang bukan saja menguasai teknologi Tetapi mereka Memiliki keimanan Yang kuat dan mantap Jika perpaduan ilmu dan iman demikian kuat Akan melahirkan sosok yang berkualitas Maka pada pataran aplikasinya Akan menjadi pribadi yang unggul Bermoral dan berahlat mulia Sebagai akhir dari urayan ini Dapat kita simpulkan bahwa Ilmu pengetahuan dan teknologi Tanpa didukung oleh kualitas keimanan Akan menjadi alat yang disalahgunakan Mengarah pada kehancuran moral Dan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki Dengan demikian Dengan demikian Keberhasilan proses pendidikan yang dicita-citahkan Yaitu Untuk melahirkan generasi Yang memiliki karakter yang baik Yang pada akhirnya Dapat menghormati orang tua Menghargai guru Serta menjunjung antar sesama manusia Dapat diwujudkan Di negeri yang kita cintai ini Dengan menjadikan Nusantara baru Indonesia maju Demikianlah syarhil Quran Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Dan mohon maaf Atas segala kekurangan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Nador Wabillahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh Terima kasih.